PEMBAHASAN Untuk meledakan final Titan Eren saat itu tanpa terluka Maksudnya ya Admin udah bahas di video pembahasan lama Bahwa syarat untuk berubah jadi Titan itu ada dua Yaitu tujuan dan harus terluka Lalu kenapa Admin tanpa terluka? Kok bisa berubah? Terlihat ia gigit tangan aja? Nggak kok Dan hanya berdiam diri di atas kolosal Titan Bertol dan mengucapkan kata selamat tinggal Eren Dan tiba-tiba Duar meledak Jadi jawabannya bisa dijelaskan kok Ternyata luka yang Admin dapatkan ada saat ia terbebas dari Okapi Titan Ingat saat ia diserang oleh lidah Okapi Titan Dan menembus kakinya yang imut itu Yaps itulah luka dan darah yang Admin gunakan Untuk berubah menjadi kolosal Titan Jadi itulah kenapa Armin hanya terlihat diam berdiri Padahal kakinya sakit itu Dan memanfaatkan rasa sakit pada kakinya untuk berubah menjadi kolosal Titan Jadi ia tidak perlu menggigit tangannya lagi ya Oke lanjut Kedua kenapa kepala final Titan Eren tidak ikut hancur saat Armin membuat ledakan besar Dengan kolosal Titannya Padahal kepala Eren lumayan dekat dengan final Titan Eren Ini jawabannya hanya dua Satu itu berarti lokasi kepala Eren jauh dari ledakan kolosal Titan Armin Seperti di season tiganya Dimana etik Titan Eren dan teman-temannya masih dalam radius aman Dari ledakan kolosal Titan Bertol Atau kedua kepala final Titan Eren kebal dari ledakan kolosal Titan Armin yang sangat besar tersebut Nah bagaimana bisa? Ya mungkin bisa saja Ibaratnya gini pewaris Titan kolosal juga kebalkan terhadap ledakannya sendiri Mungkin karena itu adalah kepala final Titan Eren Dan selanjutnya juga akan menjadi kepala kolosal Titan Eren Makanya kepala Titan Eren juga bisa kebal terhadap ledakan yang terjadi Karena dibuktikan Eren juga membuat ledakan super besar Seperti Armin saat ia berganti tubuh menjadi kolosal Titan Dan ya kepalanya masih aman-aman saja Jadi kesimpulannya adalah kepala final Titan Eren sudah kebal dari ledakan Walaupun tidak untuk tulang atau kerangka tulang final Titannya ya Lanjut ketiga Kenapa makhluk bersinar atau makhluk yang mirip cacing itu juga tidak ikut hancur Akibat ledakan atom kolosal Titan Armin Ini jawabannya sangat mudah dan simpel Karena makhluk bersinar ini adalah sepuh dari segala sepuh Bahkan lebih tua dari Ymir Fritz itu sendiri Seperti kata Friren pada Aura di anime sebelah Bahwa di hadapanmu ini adalah orang yang sudah hidup selama seribu tahun Jadi ya merendah untuk meroket Maksudnya adalah bagaimana bisa kalian berpikir Makhluk yang memberi kekuatan Titan pada Ymir Bisa kalah dengan kekuatan Titannya sendiri Bro, kolosal Titan itu berasal dari makhluk ini Armor Titan pun juga begitu Apalagi final Titan Eren yang super besar itu Semuanya berasal dari sang sepuh makhluk bersinar ini Jadi wajar saja ia seperti tidak apa-apa Setelah ledakan kolosal Titan Armin Kan itu kekuatan ledakan juga dari dirinya Pastinya secara tidak langsung Ia sudah mempunyai antibody akan hal itu Bahkan walaupun ia ditahan oleh armor Titan Renner Digigit oleh kart Titan Pig Makhluk ini belum kalah sama sekali Dan admin duga dan tebak Jika benar makhluk cacing ini merupakan parasit yang harus tetap hidup Di dalam tubuh inangnya Agar terus menyambungkan hidup dan tidak mati Maka tak heran setelah kematian Eren Diperlihatkan wujudnya yang sudah kalah Admin tebak Jika ia tak kalah karena pengaruh kematian Eren Maka makhluk ini kalah karena terlalu lama di darat Dan ditahan oleh Reiner dan kawan-kawan Alias kalahnya karena lelah dan bukan hidup di habitatnya Jadi ya itulah alasannya kenapa makhluk ini tidak ikut hancur Dalam ledakan tersebut ya Lanjut keempat tentang rambut Eren yang kepotong oleh bilah pedang Mikasa di saat-saat terakhirnya Perhatikan potongannya setara sama pipi Eren ya Lebih tepatnya rambut kanannya aja yang kalian fokus Gak usah bagian kirinya Nah setelah itu sesat sebelum di kiss Mikasa Rambut Eren kemudian masih panjang lagi Bahkan melewati pipi dan juga bagian lehernya Pertanyaannya kenapa bisa begitu Di versi manganya sendiri Mikasa motongnya udah pas kok Yaitu rata sama lehernya Tapi di anime bagaimana penjelasannya Ya hanya dua jawaban disini Pertama mungkin saja kepala Eren agak miring ke kiri Saat di kiss Mikasa hingga rambutnya terlihat panjang Atau kedua Ini hanya kesalahan animasi saja Dan akan diperbaiki di versi BD Atau Blu-ray DVD-nya Yang mungkin akan rilis pada tahun depan Jadi ya tunggu aja lanjutannya Namun jika sandainya versi Blu-ray-nya juga sama Berarti kita hanya bisa percaya Bahwa jawaban nomor satulah yang paling masuk akal Ataukah kalian punya pendapat lain Lanjut kelima Cara manusia selamat dari rambling di tebing Jawabannya mudah sekali Karena Wall Titan akan menghilang setelah kematian Eren Alias penguapan yang membuat mereka akan menghilang sepenuhnya Ya udah admin bahas juga di video sebelumnya ya Jadi tentu saja ketika Wall Titan sudah hilang Para manusia yang ada di tebing Tinggal menunggu dan kemudian bisa selamat lagi Yang tidak selamat itu adalah mereka yang terdorong dan terpojok sampai ke tepi Hingga mereka pun jatuh dari sana dan masuk ke dalam laut Yang kemungkinan besar jatuh dari ketinggian seperti itu akan mati Karena di bawah itu kemungkinan besar juga bukan laut Yang dalam tapi ada bebatuan alias bibir pantai Dan ya walaupun ada presentasi selamat Mungkin yang jatuh tidak terkena batu dan bisa berenang ya Tapi kalau nggak bisa berenang ya wassalam Jadi ya intinya mereka yang ada di tebing masih bisa mengungsi dan maju ke depan Setelah Titannya hilang Kalau ke belakang ya mereka bisa jatuh ya Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya